Intro Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb Bapak Ibu Guru yang terhormat Balik lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat Olafiad, dimanapun Bapak Ibu berada Di video kali ini Untuk tunjian profesi TW3 2023 Ada 8 hal yang harus Sudah valid hingga hari ini Bapak Ibu Di info GTK nya Bapak Ibu Ada 8 poin yang harus Sudah berstatus berwarna biru Yang pertama adalah NUPTK, ini fatal sekali Kalau NUPTK nya Tidak aktif Terbaca tidak aktif Karena memang disebutkan di bawah NUPTK menjadi kunci utama Untuk proses validasi tunjian profesi Dia menjadi kunci utama Nah NUPTK Bapak Ibu Harus sama Harus sama Mulai dari Data di Arsip NUPTK itu sendiri Kemudian di Dapodik Dan di Serdiknya Bapak Ibu Itu harus sinkron Mulai dari Namanya Bapak Ibu Harus sama Kemudian Tanggal lahirnya Juga harus sama Di NUPTK Di Arsip NUPTK Di Dapodik Dan Serdik Nama dan tanggal lahir Ini harus sama Kemudian yang kedua Yang harusnya sudah berwarna biru Dengan status valid Yaitu kepegawaian Bapak Ibu Kalau memang Bapak Ibu Statusnya PNS atau P3K Ataupun non PNS Itu tetap harus Seperti ini Statusnya Yaitu status valid Ini untuk jawabatan PNS Bapak Ibu Jadi semua sudah tertera dengan jelas Statusnya NIPnya NIP Nama Jenis kelamin NIK Tempat dan tanggal lahir Bapak Ibu Kemudian instansi Termasuk juga jabatannya saat ini Pastikan sesuai dengan jabatan terakhir Bapak Ibu Atau SK Yang Bapak Ibu Terakhir dapatkan Ini Salah satu contoh Ini guru Status Golongan 3C TMT Tercantum dengan jelas Dan Masa kerjanya Kemudian yang ketiga Adalah Data kelulusan sertifikasi Harusnya juga sudah berwarna biru Status valid Terutama memang Di data SIMTUN Dan data KSG Itu harus sama Bapak Ibu Mulai dari NRG Bapak Ibu Kemudian sertifikatnya harus sama Linear Disini contohnya Sama-sama bahasa Inggris Di data SIMTUN Maupun data KSG Kemudian Data-data lainnya Termasuk Nama sekolah Kemudian Identitasnya Bapak Ibu Ini harus Sama Di SIMTUN Dengan KSG Seperti itu Yang selanjutnya Yang keempat Adalah beban mengajar Ini minimal Harus valid 24 JP Itu tetap masih berlaku Aturannya Bapak Ibu Jadi ini Salah satu contohnya Jam mengajarnya Sudah 24 jam Tapi masih Mendapatkan tugas tambahan Sebagai wakil kepala sekolah Itu 12 jam Kemudian menjadi Koordinator proyek Profil pelajar Pancasila Itu juga Mendapatkan Tambahan jam 4 jam Karena mengampu 2 rombol Maka totalnya Jam linernya 36 Ini sebenarnya Sudah melebihi dari target Tapi memang Barangkali Di sekolah Rekan guru ini Yang kami kita Ambil contoh Memang Banyak tugas Yang bisa Dilaksanakan Di sana Dan guru-guru Sertifikasi lainnya Pun juga Sudah mencukupi Kalau misalnya Ada guru yang Melalui mencukupi Ini bisa saja Dioper Sebagian Misalnya Wakil Kepala sekolah Diberikan kepada guru Yang lain Atau Koordinator proyek Bisa diberikan Tapi mungkin Karena memang Semuanya sudah cukup Jadi tidak apa-apa Kemudian Yang selanjutnya Usia harus juga Statusnya Sudah valid Berwarna biru Harus sama Diarsip Dapodik Dan Serdik Bapak Ibu Kemudian Keaktifan Pastikan Bapak Ibu Sudah berwarna biru Juga Keaktifan guru Bapak Ibu Sebagai PNS Atau P3K Harus tercatat Aktif Di BKN Seperti itu Selanjutnya Catatan masalah Harusnya juga Sudah valid Dan Terakhir Kelengkapan data Juga Harusnya Sudah Valid Bapak Ibu Ada pun Yang memang Hangga hari ini Berwarna kuning Itu Validasi data Itu masih dalam Proses validasi Dan juga Yang kedua Format pembayaran Tapi ini Tidak terlalu Urgen Karena Validasi data ini Sebenarnya adalah Semua yang ada Dari 8 poin Ini Bapak Ibu Sebelumnya Kemudian Kalau format pembayaran Ini memang Wewenangnya Pemerintah Kalau Non-SN Itu dari Transfer langsung Dari kementerian Sementara Kalau PNS Atau P3K Itu dari Daerah Seperti itu Jadi ini Tidak ada Kaitannya Dengan yang Perlu dilakukan Oleh guru Di format Pembayaran Ini memang Ranahnya Pemerintah Yang paling Penting tadi Adalah 8 poin Ini Yang harus Sudah Berwarna Biru Silahkan Cek info GTK Pastikan 8 poin Ini Sudah Berwarna Biru Bapak Ibu Kita 2 3 2 3 3 4 5 5 Terima kasih telah menonton!